Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah Sayyidina Umulana Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahibi wa mawala Ammabad yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. G. Haji Ma'ruf Amin Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarang Putri Yang kami muliakan Ibu Negara keempat Republik Indonesia Ibu Nyai Sinta Nuryah Abdurrahman Wahid Yang mulia Mustahsyar Na'atul Ulama G. Haji Ahmad Mustubak Bisri Yang kami hormati Kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Na'atul Ulama Prof. Dr. G. Haji Sa'id Akil Ziroj Bapak-Ibu yang saya hormati Saya mengorder kepada Pak Erick Tohir dan Bu Yeni ini Sebagai Ketua Pangetia Pengarah dan Pangetia Pelaksana Peringatan Harlah Satu Abad Na'atul Ulama untuk membuat rangkaian kegiatan-kegiatan yang bukan hanya menggambarkan capaian-capaian Na'atul Ulama selama satu abad ini Tetapi juga menggambarkan apa saja yang sedang kita rancang untuk kita laksanakan memasuki abad kedua Na'atul Ulama Dari hasil perenungan, pertimbangan, dan diskusi yang dilakukan Kami kemudian merancang serangkaian kegiatan Berupa sembilan macam kegiatan yang kami sebut sebagai sembilan klaster kegiatan Kami menggelar apa yang kami sebut sebagai inisiasi strategi gerakan perempuan NU Yang kemudian dipinjamkan istilah dari bahasa Inggris menjadi ego-woman Ini adalah sesuatu yang bersifat fundamental Karena kita ingin membangun strategi terkait dengan peradaban Mau tidak mau Dalam rangka itu kita dituntut juga untuk mampu melakukan sejumlah transformasi yang mendasar di dalam masyarakat Termasuk transformasi wawasan sampai dengan transformasi pola pikir dan mentalitas masyarakat Untuk mendorong transformasi-transformasi tersebut Strategi apapun yang hendak kita rancang Kita tidak bisa memiliki pilihan lain selain harus menempatkan perempuan di garis depan Karena perempuan adalah ibu Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya Kami menggelar apa yang kami sebut sebagai NU Tech atau NU Teknologi Yang berarti kesiapan kami untuk menyerap teknologi dan memanfaatkannya Menguasainya, mempergunakannya untuk secara strategis Mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan di masa depan Ini adalah tuntutan yang juga tidak bisa kita hindari Kami menggelar kegiatan pekan olahraga dan sendingen Bukan soal kompetisinya Bukan soal mencari bakat olahraga terutama yang menjadi tujuan kami Tapi yang lebih penting lagi adalah Menciptakan satu platform, satu wahana Yang bisa kita jadikan wadah untuk melakukan konsolidasi Dari sekian banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kita miliki Kami menggelar kegiatan yang merupakan inisiasi strategi pengembangan kapasitas ekonomi Nahto Turku Lama Dengan membentuk jaringan badan-badan usaha milik Nahto Turku Lama Kami juga menggelar kegiatan festival tradisi Islam Nusantara Ini kita maksudkan sebagai pengenalan, identifikasi atas kekuatan tradisi yang kita warisi selama ini Yang menyediakan energi kultural raksasa Sehingga kita mampu berkembang sampai sejauh ini menjadi sebesar ini Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian Kita ingin membangun satu narasi Bahwa merawat warisan saja tidaklah cukup Kita harus mampu membangun inisiatif-inisiatif baru Kreasi-kreasi baru Kami menggelar kegiatan forum para pemimpin agama-agama di seluruh dunia Karena kami ingin menggalang, mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan agama ini Sebagai kekuatan pendamai Sebagai kekuatan yang menyediakan solusi bagi masalah-masalah dunia Dan tidak menjadi bagian dari masalah Maka kami gelar forum dan kemudian kami namai forum ini sebagai R20 Religion 20 Kami nanti aja juga akan menggelar satu forum khusus untuk para ulama Karena kita juga dituntut untuk mampu untuk menggalang kekuatan para ulama Dari seluruh dunia Islam Untuk bangkit bersama-sama Memberikan kontribusi yang konstruktif kepada dunia Atas nama Islam Maka kami akan gelar insya Allah nanti Mentamar Internasional Fikih Peradaban yang pertama Kami juga terpaksa menggelar resepsi akbar puncak peringatan harlah satu abad mahtutuk ulama ini Yaitu dengan menggelar satu upacara peringatan secara cukup kolosal insya Allah Di Stadion Delta Sidoarjo tanggal 7 Februari yang akan datang Saya katakan kami terpaksa menggelarnya Kegiatan ini bukan karena kita mau hura-hura Tapi karena kami harus memenuhi Memberikan saluran bagi semangat warga yang begitu besar Untuk ikut serta memuliakan satu abad nahtutuk ulama ini Saya teringat terngiang-ngiang di telinga saya Wasiat dari guru saya Melayarham, Syekhina, Gmebun Zubir Beliau mengatakan bahwa kita ini Tidak punya makom untuk membuat amal sendiri Makom kita adalah bertabarruk Mengambil barokah dari para ashabul karoma Para pemangku keramat Yang telah menghadirkan warisan-warisan besar Yang belia untuk kita semua Itulah sebabnya Bapak-Ibu sekalian Malam ini kami menggelar apa yang kami sebut Sebagai malam anugerah satu abad nahtutuk ulama Kesempatan bagi kami untuk bertabarruk Untuk mengambil barokah Kepada para pemangku keramat Indonesia Kami ingin bertabarruk mengalap barokah Mengambil barokah dari Khadratus Sheikh G.Mahamad Hashim As'ari Kami ingin mengalap barokah Kepada Insinyur Haji Ahmad Sukarno Kami ingin mengalap barokah Kepada pesantren-pesantren tua Yang sudah lebih dari satu abad Maka Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Saya ingin mengajak kita semua Dan seluruh warga nahtutuk ulama Untuk memohon semoga Allah SWT Rida dan berkenan Membagikan berkah raksasa ini Untuk setiap orang diantara kita Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!